Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa selanjutnya tonton di like comment and subscribe ya serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku tonton sampai habis ya jangan di skip-skip sebelum aku ke video aku mau disclaimer dan tegaskan dulu ya video ini bukan untuk pamer ya atau apapun disini aku buat sebagai motivasi khususnya buat aku sendiri dan teman-teman termotivasi supaya keuangannya menjadi lebih sehat disini aku hanya sekedar sharing ya bukan untuk menggruwi serta aku juga bukan ahli keuangan jadi masih belajar nah di video kali ini aku mau isi challenge menabung 100 amplop aku ya untuk budgetnya itu dari sisa evaluasi budget Oktober kemarin nah untuk videonya kalian bisa cek linknya ada di atas ya aku udah upload videonya disitu di video itu aku menyisakan uang sebesar 326.000 nah untuk sisanya aku mau masukin ke challenge 100 amplop ini karena untuk beberapa amplop ini masih ada yang belum terisi ya dan Insyaallah di video kali ini aku mau isi beberapa amplop nah ini aku udah keluarin untuk amplopnya aku isi nominal 54 62 66 67 68 sama 69 jadi totalnya ada enam amplop nah sambil aku isi uangnya aku mau sahabat-sahabat teman-teman dulu nih Hai apa kabar semoga sehat selalu ya amin perkenalkan aku masyakira ibu dari satu orang anak keseharianku sebagai ibu rumah tangga semoga kalian suka dengan video yang aku buat ya dan jangan lupa setelah nonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku untuk teman-teman semua yang mau usamaan sama barang-barang yang aku pakai kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box ya dan untuk amplopnya ini sebenarnya aku enggak beli tapi aku udah carikan link amplop kalian bisa cari di deskripsi box nah untuk boxnya ini sebenarnya aku enggak beli ini tuh bekas mainan anak aku jadi boxnya aku pakai untuk challenge 100 amplop ini tapi di Shopee biasanya ada sih untuk storage kayak gini nah ini udah beberapa aku isi ya kemarin itu juga ada yang nanya di Instagram itu untuk nominal jumlahnya berapa sih Kak untuk untuk nominal jumlah challenge 100 amplop ini kalau kita misalnya ngisi pas sesuai angka itu Insya Allah 5.050.000 tapi kalau misalnya kita lebih ngisinya itu bisa jadi lebih dari 5 jutaan untuk ketentuan atau aturan ngisi challenge ini itu sebenarnya nggak boleh kurangnya karena kalau misalnya kurang itu bakal ya kurang dari 5 jutaan karena kan total target yang kita pengen capai itu 5 juta 50 ribu jadi boleh pas boleh lebih tapi nggak boleh kurang nah aku menjalankan challenge ini udah sekitar 10 bulan dari awal dari awal Januari kemarin aku udah mulai challenge ini dan Alhamdulillah mendekati bulan sebelah eh bulan 12 ini aku udah mau selesai tinggal beberapa amplop lagi itu sekitar 4 amplop lagi yang sudah terisi karena di video ini aku ngisinya 6 amplop jadi sisanya sekitar 4 amplop nah ini udah selesai aku ngisinya tuh udah semua sekitar 6 amplop jadi aku mau susun ke boxnya ya dan kebetulan di boxnya itu aku udah susun per nominal jadi urut dari 1 sampai 100 untuk menabung ini banyak yang salah paham ya dikatain ribet lah dikatain banyak-banyak banget aturannya lah dikatainnya nggak 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 cocok lah sama dia untuk cara menabung kita sih masing-masing tergantung orangnya ya ada yang pengen nabung di bank ada yang arisan ada yang nabungnya kayak gini terus ada juga yang nabungnya pakai ziploc itu bebas ya tergantung kalian aman dan nyamannya gimana kalau aku sih ya aku paling am paling nyaman pakai metode ini karena menurut aku tuh menyenangkan ya terus itu uangnya juga menurutku aman menurutku aman ya tapi itu tergantung diri sendiri lagi dan bagaimana kita menyimpannya cari tempat yang aman supaya nggak ketahuan sama orang nah ini udah selesai itu di sisa empat lagi Alhamdulillah ya semoga video ini bermanfaat ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya mohon maaf bila ada salah kata terima kasih sudah menonton see you the next video Assalamualaikum bye